Jika Sinta Eeyong tak panggil pemain persija ke TC Timnas U20 Indonesia, Thomas Doll janji mereka berkembang lewat Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll kembali tak senang dengan rencana pemanggilan para pemainnya untuk TC Timnas U20 Indonesia jelang persiapan Piala Asia U22-2023. 9 pemain persija Jakarta yang dipanggil Sinta Eeyong ke TC Timnas U20 Indonesia yakni Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Alfri Antoniko, Ginanjar Wahyu, Donitri Pamungkas, Franky Misa, Barnabas Sobor, Reza Aditya, dan Ahmad Maulana Sharif. Enam nama pertama yang disebutkan itu merupakan pemain penting Thomas Doll di skuad persija Jakarta saat ini. Tanggapan Thomas Doll masih sama mengenai hal ini, yakni tak senang jika pemainnya dipanggil Timnas U20 Indonesia di tengah berjalannya Liga. Terlebih persija saat ini masih dalam posisi perebutan juara Liga 1, bersaing dengan Persib, Borneo FC, PSM Makassar, dan Madura United. Sinta Eeyong menggelar TC jangka panjang Timnas U20 Indonesia sebagai persiapan untuk Piala Asia U22-2023 Uzbekistan. Piala Asia U22-2023 akan digelar pada 1-18 Maret tahun 2023. Thomas Doll sendiri punya win-win solution untuk Sinta Eeyong, agar para pemainnya tidak usah dipanggil TC namun tetap punya performa baik. Ini adalah opinisi saya, biarkan mereka bermain di sini, klub, kata Thomas Doll. Mereka akan dimainkan di sini dan akan ditonton langsung sekitar 30-40 ribu orang dan juga selalu maksimal di setiap laga dan sesi latihan. Lalu mereka akan siap untuk Piala Dunia U20 yang akan dilakukan beberapa hari ini, tambahnya. Thomas Doll lebih mengutamakan para pemain berkembang di Liga 1 ketimbang dari TC. Tapi jika diambilnya sekarang padahal kami berada di jalur perebutan juara, saya yakin itu tidak akan bagus untuk Persija maupun para pemain. Ujarnya Kami tentu bangga ada banyak pemain kami yang masuk skuad tim nasional. Ditambah posisi kami saat ini berada di peringkat 1 klasemen, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!